Intro Hari ini saya mengunjungi sekolah Karena kebetulan hari ini saya mendapatkan tugas piket Suasana sekolah terlihat sangat sepi sekali Tak ada satupun siswa yang datang ke sekolah Karena sudah hampir 2 bulan ini Siswa belajar di rumah sebagai dampak dari merebaknya wabah kasus COVID-19 Dan sekolah kami juga mengikuti imbauan dari pemerintah Untuk melakukan proses pembelajaran dari rumah Nah sekarang saya akan menyampaikan Bagaimana pengalaman saya melakukan pembelajaran dari rumah Dengan memanfaatkan fitur-fitur dari rumah belajar Selamat menyaksikan Pada pembelajaran kali ini Saya menggunakan model pembelajaran Discoverly Learning Dengan sintaks sebagai berikut Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp Dimana absensi, pemberian tugas, dan pengumpulan tugas Semuanya dilakukan melalui grup WhatsApp Agar pembelajaran lebih menyenangkan Dan siswa bisa belajar dimana saja, kapan saja, dengan siapa saja Saya memanfaatkan portal rumah belajar Pada laman belajar.kemdikbud.go.id Ada banyak fitur yang bisa kita manfaatkan pada portal rumah belajar Dan kali ini saya memanfaatkan fitur sumber belajar Kita bisa memilih jenjang pendidikan, mata pelajaran, jenjang kelas, dan materi sesuai dengan yang kita butuhkan Nah, kebetulan sekali Pada kesempatan kali ini Saya melaksanakan pembelajaran geografi pada siswa kelas 10 semester 2 Dengan materi siklus hidrologi Dan, Alhamdulillah, videonya tersedia pada fitur sumber belajar ini Videonya cukup menarik Karena dilengkapi dengan penjelasan, gambar, dan ilustrasi Sehingga membantu siswa lebih mudah memahami tentang siklus hidrologi Untuk melengkapi kegiatan pembelajaran hari ini Kita bisa memanfaatkan fitur-fitur lain yang ada pada portal rumah belajar Kali ini, saya memanfaatkan fitur bank soal Di mana, dengan menggunakan fitur ini Siswa bisa mengerjakan soal-soal latihan berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari Kita tinggal memilih saja jenis tes yang akan kita berikan kepada peserta didik kita Pada fitur bank soal ini Kita bisa juga lho membuat sendiri jenis evaluasi sesuai dengan yang kita inginkan Nah, sahabat, demikianlah pengalaman saya Melaksanakan pembelajaran dari rumah dengan memanfaatkan portal rumah belajar Dengan rumah belajar, siswa bisa belajar asik di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja Rumah belajar adalah sahabat belajar yang paling tepat untuk para guru dan siswa Setelah merencanakan pembelajaran, dengan memilih model pembelajaran yang tepat Tentunya guru akan menentukan media pembelajaran yang tepat Dan memilih portal rumah belajar sebagai media pembelajaran adalah pilihan yang paling tepat Terutama pada situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini Di mana guru dan siswa harus melaksanakan pembelajaran dari rumah Guru dan siswa bisa memanfaatkan 4 fitur utama dan 5 fitur pendukung yang ada di dalam portal rumah belajar Tentunya fitur-fitur tersebut menarik dan mudah dipahami Sehingga siswa bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja Jadi sahabat belajar semuanya, tunggu apa lagi? Ayo kita manfaatkan portal rumah belajar sebagai media pembelajaran kita Dan rasakan manfaatnya belajar bersama rumah belajar Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!